Halo semua, kembali lagi bersama saya Kevin di channel KFP. Di video kali ini, kita bakal membahas alur cerita dari film Resident Evil Welcome to Raccoon City yang dirilis pada tahun 2021. Bagaimana keseruannya? Tanpa basa-basi langsung saja kita ke pembahasan. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah tempat yang merupakan panti asuhan. Di sana terdapat dua orang kakak beradik, siapa lagi kalau bukan Chris Redfield dan Claire Redfield. Claire Redfield dikejutkan dengan seorang makhluk yang tidak jelas asal-usulnya. Lalu Claire mengikuti kemana perginya makhluk itu. Ketika Claire menanyakan siapa dia, ternyata makhluk itu adalah seorang wanita yang bernama Lisa Trevor. Ia merupakan wadah di mana awal terciptanya sebuah virus. Lalu Claire dipergoki oleh seorang dokter yang bernama William Birkin. Ia menanyakan mengapa Claire tidak tidur. Chris yang melihatnya mencoba mengatasi permasalahan Claire. Kemudian tanpa disadari, ternyata semua cerita itu hanyalah mimpi. Claire terbangun dari tidurnya. Ia sedang menumpang di sebuah truk untuk kembali menuju rumahnya. Mereka sedang mengobrol, membicarakan tentang Claire yang dulunya tinggal di kota Raccoon City. Dan kembali lagi untuk menemui kakaknya yaitu Chris Redfield. Tanpa disadari, supir truk itu menabrak seorang wanita yang sedang melintas di depannya. Claire pun mengecek keadaan dari wanita itu. Claire meminta kepadanya untuk menyiapkan pembungkus mayat. Supir truk itu merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan. Ia merasa panik dan sedikit ketakutan. Lalu tanpa disadari, wanita yang awalnya tergeletak seketika hilang dari pandangan. Anjing milik supir itu pun menjilati bekas-bekas darah yang terlihat di aspal. Lalu Claire melihat ke tengah hutan sesosok makhluk yang sedang menatapnya. Dan film pun baru dimulai. Scene beralih ke seorang pria gondrong yang terbangun dari tidurnya. Tanpa disadari, ia merupakan Leon Scott Kennedy. Bagi kalian yang fans Resident Evil, pasti sudah tahu siapa dia. Tapi bagi kalian yang belum kenal, maka saya akan menjelaskannya. Saat itu, ia sedang bertugas menjadi polisi yang masih Rocky, atau katakanlah polisi baru. Terlihat juga di sana ada Albert Wesker, Jill Valentine, dan Richard Aiken. Wesker sedang mengerjai Leon yang sedang tertidur. Ia meminta kepada Jill, jika bisa menjatuhkan botol saus dari kepalanya, maka ia akan mendapatkan uang. Begitu mudahnya Jill untuk melakukan hal itu. Lalu datang polisi yang mampir untuk meminum segelas kopi di sana. Ia berbincang dengan Leon, yang merupakan polisi baru. Ia bertanya kepada Leon tentang dirinya, yang tidak sengaja menembak rekannya di bagian bokong. Ayahnya Leon merupakan orang penting di bagian kepolisian. Maka dari itu, Leon diperintahkan oleh ayahnya untuk bertugas di kota itu, yaitu Raccoon City. Polisi itu juga mengatakan bahwa ada seseorang yang menemukan sebuah mayat yang habis dimakan. Ia pun bergegas untuk menuju ke lokasi. Wesker dan Jill pun geser dari tempat itu. Jill sedikit berkata bahwa jangan terlalu menganggap serius dengan candaan mereka. Lalu wanita pemilik kafe itu sedikit berbincang kepada Leon. Tanpa disadari, mata wanita itu mengeluarkan darah. Lalu tiba-tiba, terdengar suara sesuatu yang menabrak kaca. Setelah dilihat, ternyata itu adalah gagak yang menabrakkan dirinya. Kemudian, Claire telah sampai di tujuannya. Ia turun dari truk yang ia tumpangi. Hanya beberapa detik saja, anjing peliharaan dari supir itu menggigit tangannya. Terlihat bahwa anjing itu telah terinfeksi virus. Kemungkinan dari darah yang ia jilat sebelumnya. Lalu Claire sampai di rumah kakaknya, yaitu Chris. Namun terlihat bahwa keadaan kompleks sangatlah sepi. Claire hanya melihat seorang bocah yang menatapnya dari dalam jendela. Dan datang ibunya yang menutup hording jendela itu. Claire yang memaksa masuk, mencoba mencongkel pintu rumah kakaknya. Alhasil ia berhasil membuka pintu. Claire melihat-lihat foto dari kakaknya. Terlihat Chris yang sedang berfoto bersama dengan dokter William Birkin. Lalu tidak lama, Chris datang dengan menanyakan bagaimana ia bisa masuk ke dalam rumahnya. Padahal pintu rumahnya telah dikunci mati. Claire sangat cinta dengan kota kelahirannya, yaitu Raccoon City. Maka dari itu ia kembali untuk menjumpainya. Chris merasa sangat berhutang budi pada Umrella dan dokter Birkin. Karena selama ia tinggal di sana, ia dibasarkan sebagai seorang polisi. Lalu Claire sedikit berkata tentang keanehan kotanya saat ini mengenai kejanggalan yang ia alami. Yaitu dia menabrak seorang wanita yang pada saat itu ia bangkit dan menghilang dari pandangan. Claire juga memperlihatkan sebuah rekaman seseorang yang ia kenal melalui internet. Namanya adalah Ben Bertolucci. Di video itu Ben menjelaskan mengenai konspirasi atau rencana jahat Umrella. Ia mengatakan bahwa kota Raccoon saat ini telah terinfeksi sebuah virus yang tidak lama mereka semua akan terkena dampaknya. Umrella juga merencanakan bahwa akan menghancurkan kota itu. Chris tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Ia hanya menganggap bahwa orang itu sedikit gila. Padahal semua perkataan orang itu sangatlah benar. Kemudian terdengar suara sirine dari Umrella yang mengatakan untuk tetap tenang dan berada di rumah. Chris yang mendengarnya lalu segera untuk pergi ke kantornya. Claire masuk dan menutup pintu. Tidak lama dari itu Claire melihat seorang wanita yang sebelumnya menutup hording dengan anaknya. Ia menuliskan sebuah tulisan di kaca pintu dengan sebuah darah. Ketika Claire mengecek pintu belakang terlihat pintu sudah terbuka. Ternyata itu adalah anak dari wanita itu. Ia seperti berlindung diri dari kejaran seseorang. Di dalam manari itu wanita itu menerobos pintu rumahnya dan mencoba menyerang Claire. Claire pun berusaha kabur dan menaiki motor Chris. Kemudian scene beralih ke kantor RPD yang dimana mereka sedang berkumpul. Shift atau atasan mereka menugaskan untuk mengganti pakaian dan bergerak sekarang. Wesker mendapatkan pesan bahwa kota Rakun akan dihancurkan pada pukul 6 pagi yang dimana beberapa jam lagi kota itu akan berubah menjadi debu. Lalu terlihat keluarga dari Dr. Birkin yang sedang menuju ke suatu tempat dengan terburu-buru. Di tengah jalan ia berhenti karena dicekat oleh Claire Redfield. Claire mengingat masa kecilnya yang saat itu ia dipisahkan oleh kakaknya Chris. Dr. Birkin pun tidak menghiraukan semua itu dan melanjutkan perjalanan. Di satu sisi Claire melihat orang-orang yang mulai terlihat aneh. Mereka seperti sudah terinfeksi virus dan akan berubah menjadi zombie. Supir truk yang sebelumnya digigit oleh anjingnya membawa mobilnya dalam keadaan oleng. Dan benar saja mobil itu terguling tepat di depan kantor RPD. Supir itu berjalan dalam keadaan terbakar. Sif pun menembaknya yang membuat Leon tersadar. Leon memadamkannya dan mengunci semua pintu. Sif itu ingin meninggalkan kantor RPD yang dimana Leon tidak bisa bekerja sendirian. Kekacauan pun baru dimulai. Di sisi lain Chris dan rekan-rekannya telah menaiki helikopter untuk memulai operasi. Dari ketinggian mereka melihat mobil polisi yang terguling. Mereka menentukan titik dimana mereka akan turun dan mengecek keadaan tempat itu. Mereka membagi menjadi dua kelompok untuk menelusuri keadaan sekitar. Setelah itu terlihat Sif yang ingin keluar dari kota Raccoon City. Namun di perbatasan telah ada agen Umbrella yang menjaga para warga untuk tidak meninggalkan kota Raccoon City. Mereka yang memaksa maka anggota Umbrella akan menembakinya. Leon yang berada di kantor RPD sendirian melihat di gerbang banyaknya orang yang ingin masuk. Mereka terlihat sudah terinfeksi virus dan menjadi zombie. Sif pun kembali lagi ke kantor RPD. Namun ia dikejutkan dengan sesosok anjing yang telah bermutasi. Anjing itu menyerangnya. Kemudian datang Claire yang menyelamatkannya. Disinilah awal mula Leon dan Claire bertemu. Lalu Chris dan nekannya terlihat sedang melakukan operasi di kediaman Spencer. Mereka menemukan seorang dokter yang telah berubah menjadi zombie dan memakan rekannya. Chris pun menembaki zombie itu. Chris menyuruh rekannya Aiken untuk mencari Dully. Aiken yang hanya menemukan mistolnya kemudian diserang oleh kawanan zombie. Chris yang mendengarnya berusaha untuk membantunya. Namun sayang Aiken mati dikeroyok para zombie. Chris menghadapi para zombie itu sendirian. Vickers yang menunggu di helikopter tiba-tiba diserang oleh seorang zombie. Ia pun menabrakan diri ke gudang di mana Jill dan Wesker berada. Pada jam setengah tiga pagi Clear dan Leon sedang menyiapkan persenjataan. Lalu mereka mendengar suara seseorang yang memanggil. Leon pun mengecek keadaan tempatnya. Ternyata disana ada seorang pria yang dipenjara yaitu Ben Bertolucci. Ia meminta untuk dikeluarkan dari tempat itu. Ben dipenjara dikarenakan mengatakan sebuah kebenaran dari Umbrella. Mereka akan menyebarkan T-Virus dan G-Virus yang dimana seseorang yang tidak mempunyai antibody maka mereka akan berubah bentuk dan dijadikan senjata. Leon yang hendak membuka pintu tiba-tiba rekannya Ben telah berubah menjadi zombie dan menyerang Ben. Untungnya Claire datang dan membantu Leon. Claire sangat terkejut karena melihat Ben telah mati. Whisker ingin meninggalkan Jill dan rekan lainnya dikarenakan ia sudah tahu bahwa kota Rakun akan segera dihancurkan. Tetapi Jill tetap ingin tinggal dan menunggu yang lain. Kembali ke kantor RPD gerbang yang mereka kunci ternyata jebol karena tidak bisa menahan ramainya zombie. Mereka pun bergegas untuk menyelamatkan diri. Sampailah mereka di tempat pantai asuhan yang dimana Claire dan Chris dulu diasuh. Claire sedikit mengingat kejadiannya di masa lalu. Leon yang berjalan melihat ada seseorang yang dimungkus seperti monster. ia adalah Lisa Trevor yang muncul di awal film. Lisa menyuruh Leon untuk diam dikarenakan ada Liker yang akan menyerangnya. Dan benar saja Liker itu menarik Sif dan membunuhnya. Mereka berdua berlari dari kejaran Liker itu. Tiba-tiba muncul Lisa yang menyerang Liker hanya dengan sebuah kayu yang berada di tangannya sampai Liker itu mati. Claire meminta kepada Lisa untuk menunjukkan kepadanya jalan menuju kediaman Spencer. Lisa pun menunjukkan kepadanya jalan cepat melewati jalan bawah tanah. Chris yang seorang diri melawan kawanan zombie itu sendirian. Chris hampir kewalahan dengan banyaknya zombie. Namun untungnya datang Jill yang membantunya. Jill mengatakan bahwa Fickr telah mati dan Wesker telah mengkhianati mereka. Satu-satunya jalan keluar untuk selamat adalah mengikuti Wesker. Singkat cerita Claire dan Leon telah sampai di ruang bawah tanah. Mereka menemukan benda-benda milik Umbrella. Di tempat itu para anak kecil dijadikan uji coba oleh mereka termasuk Claire yang saat itu korbannya. Namun ia berhasil selamat dengan menyelamatkan diri. Sin beralih ke Wesker yang menuju laboratorium milik dokter Birkin. Ia hanya menginginkan satu antivirus miliknya. Namun dokter Birkin tidak memberikannya begitu saja. Dokter Birkin berbalik dan mengambil pistol lalu menembak Wesker. Sayangnya Wesker pun menembak balik dokter Birkin. Mereka berdua tergeletak. Lalu istri dan anak dari dokter Birkin segera mengambil antivirus dan memberikan kepada ayahnya. Antivirus itu berhasil disuntikan ke tubuh dokter Birkin yang tidak lama akan mengubah dirinya menjadi seorang mutan. Sayri mencoba untuk melawan Albert Wesker. Namun ternyata muncul Jill yang menembak dan Chris yang berada di belakangnya. Antivirus yang disuntikan ke dokter Birkin terlihat sudah mulai mereaksi. Dan benar saja ia bangkit dan berubah menjadi mutan. Ia mengetahui bahwa Chris dan lainnya berada di tempat itu. Ia menyerang Chris dan menyekiknya. Untungnya datang Claire yang menembak dokter Birkin dan berusaha menyelamatkan Chris. Dokter Birkin tewas hanya beberapa detik saja. Mereka semua berusaha menyelamatkan diri dengan menaiki kereta. Karena dalam waktu kurang dari lima menit lagi tempat itu akan dihancurkan. Lalu tidak lama dari itu dokter Birkin berevolusi menjadi seorang mutan yang lebih besar dan menghancurkan atap dari kereta itu yang menangkap Claire dan akan membunuhnya. Namun Claire langsung bereaksi dengan menusukan pisau ke wajah dokter Birkin seketika dokter Birkin melepaskannya. di saat itu juga muncul Leon yang sudah memegang peluncur roket. Dokter Birkin hancur oleh senjatanya Leon. Ketika itu terlihat bagaimana kota Raccoon City yang hancur. Namun mereka semua selamat melewati lorong bawah tanah. Di akhir film terlihat Albert Wesker yang dihidupkan kembali oleh Ripal dari Leon yaitu Aida Wong. Apakah Albert Wesker akan menjadi jahat? Semoga saja ada kelanjutannya. Oke mungkin segitu saja pembahasan dari film Resident Evil Welcome to Raccoon City. Bagi kalian yang suka video ini kalian bisa like komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya.